I don't suppose you have a moment to spare me to you Memiliki banyak anak nampaknya memang menjadi keseruan sendiri bagi beberapa orang Salah satunya seperti yang dirasakan Henki Kurniawan Meski repot mengurus anak bungsunya yang kini berusia 2,5 bulan Namun nyatanya Henki masih ingin menambah momongan Dan meramaikan rumah dengan memiliki banyak anak Mamanya tentu tugasnya ketika mau tidurin Ketika si baby kelaparan Saya tugasnya gendong si baby ketika mamanya makan, sholat, kemudian mandi, itu gantiannya disitu Enggak, dinikmatin, orang saya pengennya lima, yang capek malah istri saya Makanya kemarin proses dia KB itu sempat ada debat sama saya Saya bilang, gak usah KB, udah ngapain gitu kan Maksudnya kita hanya ngejaga gitu Cuman dia kan suka, ah enggak, nanti nambah lagi, kasihan baby ya Memang alasannya masuk akal karena takut nanti kalau hamil lagi kan AC biasanya gak keluar Dia pengennya setelah nanti Zafir 3 tahun lah gitu Akhirnya saya sepakat untuk dia adalah KB meskipun dengan berat hati gitu Karena saya pengen memang target saya lima gitu Jadi insya Allah gak capek lah, insya Allah gak capek, seneng lah insya Allah Tiga tahun lagi mudah-mudahan nambah anak yang keempat, insya Allah Tidak berbeda dengan Henki Kurniawan yang ingin memiliki banyak anak Presenter Coki Sitohang juga rupanya memiliki keinginan serupa Ya bahkan mengaku ingin memiliki anak sebanyak jumlah orang yang bermain Dalam satu tim basket, yakni lima orang 2018, semangat Tapi kami berdua ngobrol, lucu juga nih kalau ada satu tim basket dalam keluarga Basket kalau main berempat kan gak mungkin Kecuali tri on tri, satu cadangan Yang paling bagus main full court, lapangan penutu gimana nih Maksudnya saya istri tiga anak Atau kalau Tuhan kasih bonus satu lagi, ya boleh juga Gak apa-apa, kita doakan dan kita upayakan Doa-doa terus gak ada upaya, gimana mau jadi Setuju Mbak? Nah belum programnya, inginnya sih program biasa Suku kami kan terkenal dengan adat istiadat dan informasi yang turun-temurun tak terputus Ini nanti penyambung Sitohangnya mana? Oh iya, nanti belum dikirim Tuhan, saya bilang Jadi bukan beban, sama sekali bukan beban Itu pun celetukan lucu yang jadi motivasi Gak pernah kami maksain kehendak Tuhan Berarti kami doakan dan lakukan Selain Henki dan Coki, rupanya Asya Syara juga berkeinginan untuk bisa menambah anak Demi bisa memiliki anak laki-laki Mau secara nanti umur gue 34 lagi, akhir-akhir 4 tahun lagi Kayaknya aku mau program Kayaknya sih, kalau aku bilang sih banyak Waktu itu dokter juga bilang kayaknya banyak gen lebih ke perempuan sih Jadi aku mau, masih biar lebih proper aja Biar lebih maksimal aja Tetap sih semua yang menentukan pasti Allah Kata dia kenapa gak sekarang aja Nah, aku bilang iya, kalau masih kecil-kecil anaknya Capek mbak Abis ngelahirin, ya capek Sampai jumpa Sampai jumpa